Kecil, dirimu kan udah masuk ke RSJ nih, berapa lama kau disitu dirawat? Aku dirawat itu kurang lebih 6-8 bulanan. Oke, apa yang kau rasa? Kenapa kau bisa masuk rumah sakit jiwa? Gara-gara apa? Gara-gara konsumsi apa kau bisa masuk? Bukan. Oke. Itu ternyata bang, saudara-saudara kita yang masih berkeliaran di jalan itu bang, Kalau emang pemerintah ini simpati, itu dibawa ditampung ke rumah sakit, mereka itu normal bang. Karena apa? Aku pernah merasakan sendiri. Iya, makanya aku tanya apa yang kau rasakan? Ketika hati dan pikiran, hati naik ke pikiran sampai mulut udah beda lagi, Di situ dia bentrok bang, bentrok nih, hati dan pikiran ini bentrok. Di sini, semoga, jumpa lagi bang ya. Obat, obat, terus minum lah berarti. Obat jangan putus. Iya. Itu hotel bekas pembunuhan berantai bang. Ah, betul pak. Hotel mana? Bopo ini bekas pembunuhan ya, pak? Tidak ada orang yang berani tidur di sini. Ya betul lah, bro. Ayo kita ke situ, kalau tak percaya. Kalau ketika kita melihat hantu, hantu itu apes, kita pun apes. Aku gitu, bang. Makanya apa? Cel, dirimu kan keluarga di Singapura berarti, bola balik bottom Singapura dong? Kalau untuk aku ini, untuk dari 2019, aku kayaknya menghilang dululah dari balik, aku di balik layar dulu aja lah bang. Siap. Aku belum bisa, aku pengen menjadi seperti mentari bang. Gitu aja. Apa tuh? Mentari dulu seperti apa? Ketika aku terbit, aku emang udah jadi betul-betul jadi seseorang yang apa, yang bisa sedikit banyaknya membuat bangga orang tua gitu. Oh, oke. Percuma, bang. Aku kirim anak, kirim apa ini itu, ya kan? Dibalikin lagi bang, ya kan? Kalau barang, oke. Tidak bisa dibalikin lagi. Makanya kehidupanku begini bang. Anak-anak tuh bingung. Kau ini punya anak dua, tapi kok mabuk, apa segala. Mabuk, minum masih ya bro? Aku minum masih, ya. Aku nggak mau jadi golongan orang munafik bang. Iya, kita ya belak-belakan aja apa adanya. Apalagi aku ini proses rehabilitas. Ada apa, so, rupiah? Aku kartu kuning bang. Aku kartu kuning, aku rehab. Rehab di mana, bro? RSJ di Magelang. Oke, kau udah mengarah ke, mohon maaf nih, berarti udah mengarah ke URIGJ sebelumnya. Aku udah masuk di Episokolog. Iya, mohon maaf nih, Cil, dirimu kan udah masuk ke RSJ nih. Berapa lama kau di situ dirawat? Aku dirawat itu kurang lebih 6-8 bulan nanti. Oke, apa yang kau rasa kenapa kau bisa masuk ke Rumah Sakit Jiwa? Gara-gara apa? Gara-gara konsumsi apa kau bisa masuk? Itu ternyata bang, saudara-saudara kita yang masih berkeliaran di jalan itu bang, kalau emang pemerintah ini simpati, itu dibawa ditampung ke Rumah Sakit. Mereka itu normal bang. Karena apa? Aku pernah merasakan sendiri. Iya, makanya aku tanya, apa yang kau rasakan? Ketika hati dan pikiran, ya kan, hati naik ke pikiran sampai mulut udah beda lagi, disitu dia bentrok bang. Bentrok nih, hati dan pikiran ini bentrok. Nah, jadi termasuknya depresi. Pernah abang, coba bang, maaf kata bang, begini bang. Ini nyata tapi, aneh tapi nyata bang. Ini air gelas. Terus, aku dikasih air, ku pegang pecah bang. Kayak apa bang? Sati lah. Pecah. Itu pas masih sakit? Masih, aku itu. Di Rumah Sakit Jiwa ya tau? Aku masih di rumah. Itu waktu aku masih di rumah, ya kayak apa ya? Karena keluarga ku ini kan, keluarga besar pepabri. Di situ banyak keluarga besar pepabri. Apa itu? Keluarga besar pensiun abri. Jadi di situ tuh terkenal. Jadi bapakmu abri tentara ya? Kakekku kalau bapakku ini tentara langit dia. Tentara langit apa ini? Tentara langit dia. Ya itu, pokoknya. Apa sih? Nggak paham aku. Tentara langit tuh ini loh bang. Hantam sini, ya bebet alas, parkiran apa, merebut lahan siapa yang menang. Ya hukum rimba itu loh. Siapa yang menang, dia yang berkuasa. Gitu loh. Jadi gini, kalau kita kan, kalau aku verifisme kan relawan datang. Udah kuliling juga kita kan. Udah dibilang relawan Indonesia. Relawan kemahasa Indonesia. Dan untuk saat ini, sekarang di yayasan kita 70 pasien ODGJ kita rawat. Kita ada yayasan ODGJ. Makanya ini masuk nih, bahasa kita nih. Omongan kita nih. Kau bilang kau ada kartu kuning. Jadi aku tanya nih, kendala kau, kenapa bisa jadi ODGJ itu apa? Dia rawat kau tujuh bulan. Kau konsumsi obat tiap hari nggak? Aku konsumsi. Sampai sekarang? Sampai masih. Obat apa yang kau minum sekarang? Apa yang dikasih aku terakhir? Berarti belum putus obat? Belum putus. Berarti tetap minum obat? Tetap. Ada, betul? Aku tetap resep. Tetap resep kan? Tetap. Obat nggak boleh putus bray? Tidak boleh. Jadi yang kau rasakan pas kau mau kata nih, jadi ODGJ apa yang kau rasa? Apa yang kau pikirkan? Itu. Kau tahu nggak kau bawa kau ini sakit? Itu begini Bang ya, kalau kita menjelaskan secara logis, itu kayak lucu nggak masuk ini Bang. Nggak masuk di akal. Karena apa? Nggak ada orang gila bilang. Dia gila? Nggak mungkin. Aku nggak gila kok. Padahal apa Bang? Nah kayak gini Bang. Beneran, aku ini nangis ya ibaratnya. Nangis sambil ketawa, sambil nyanyi apa itu kemana-mana, sempak. Di luar celana, di dalam. Beneran. Itu kok sadar nggak? Itu kalau aku yang aku rasa ODGJ itu Bang. Dia hidup di dalam ilusi Bang. Di dalam dunia dia sendiri, ilusi dia. Bener? Beneran, karena itu aku merasakan. Coba sekarang gini Bang, aku ini cuma sempakan kan? Iya kan? Makan sembarangan, iya kan? Orang pada melihat bodo amat. I don't care. Nggak tahu siapa-siapa. Kok tahu nggak orang melihat diri? Kalau tahunya itu tahu. Tapi kan kita cuek. Kita nggak ini. Tidak beranggapan. Tidak beranggapan. Tidak connect. Iya. Tidak connect dengan situasi apa yang ada di sekitar kita. Oke. Gitu loh Bang. Nah. Jadi ya. Dengannya aku rehabilitas. Aku bisa berkomunikasi dengan Abang di sini. Semoga. Selesai lah. Coba lagi Bang ya. Obat, obat. Terus minum lah berarti. Obat jangan putus. Iya. Obat jangan putus. Nanti aku ke Bopo deh. Aku tegur Bang ya. Kompor bisa ada? Ada. Serius. Kemarin aku support kompor sama gas hilang. Ada komplit sekarang? Serius nih? Tabung, Bas. Mau masak kepala kambing aja bisa. Kemarin kami masak kepala sapi. Mantap. Beneran ya. Siap. Kami tunggu ya. Oke. Cil. Untuk Brother. Salam selalu. Sampai ketemu lagi kita. Siap Bang. Komunikasi terus ya. Lanjut Bang. Selalu Bang ya. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi nih Brother? Cil. Untuk Abangnya. Kameramen. Tetap senyum. Semangat Bang. Siap semangat. Lupa. Jangan lupa. Oh. Oh. Hampir aja aku dapet bonus. Gak malah juga. Oke ini. Cil. Jadi kalau kau nanti mau buka dasi. Kau tarik aja ininya. Ini. Ini jangan dilepas. Enggak Bang. Iya. Maksudnya separuh aja. Tunggu. Jadi kau bukanya gini aja. Buka. Iya. Gini aja. Nanti baru tarik bawah. Jangan atasnya. Bawah aja kau tarik. Iya. Jadi ini Bang. Aku main tip X. Nanti. Oh. Sekar. Nanti kalau aku ndak tahan. Melihat mereka nikah. Di persandingan. Jangan. 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 Bentar. Bentar. Jadi ini kau memang betul-betul mau pakai dasi di acara pernikahan mantan istri kau. Iya. Istri yang keberapa. Kau bilang istri kau tiga. Empat ini Bang. Ayy Man. Yang betul lah Brai. Ini kau bilang kau udah nikah. Kau tiga. Tiga. Ini empat apa. Dia mau nikah lagi berarti Bang. Ke empatnya ini Bang. Dia mau nikah yang keempat. Kamu nikah keempat tapi dia nikah sama orang lain. Sama teman bukan orang lain lagi Bang. Nikah di mana? Ya ada tempatnya nanti. Makanya aku sedia ini. Jadi untuk gantung gini? Kalau aku tidak kuat mental. Iya kan? Akar mungkin gantung di janur. Jangan. 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 Oke. Oke. Kawan sendiri. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Oke Pak. Oi oi dulu lah. Untuk teman-teman. Oi oi. Salam dari Batam ya guys. Sehat selalu. Oi oi. Oke Bang ya. Oke Jel. Sampai ketemu lagi ya. Pak. Oke guys. Hasil bincang-bincang kita bersama si Acil Friedrum ya kan. Dan ternyata dia pernah. Kodi giji dan dia dirawat. Jadi kita jangan sampai koto ngobat. Oke Jel. Paten ya. Sampai. Aku kaya di semua berada di Jodo. Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.